Saya mewakili konstituen yang memilih saya bahwa saya mengusulkan evaluasi terhadap direktorat pemasaran yang ada di Semen Indonesia Group. Minggu lalu kami rapat dengan Semen Indonesia Group. Saya ingin mengusulkan kepada Mementeri analisis kami bahwa ada kesalahan strategi pemasaran dari Semen Indonesia Group. Dan untuk itu, karena market share-nya turun, tenang Pak Tiko, hirutnya tidak kita utak-atik. Jadi ada market share-nya yang turun dari dulu yang di atas 52 persen, sekarang sudah di 48 persen. Apalagi seharusnya kita dengan beli whole chain, itu seharusnya market share kita naik jadi 57 persen. Yang ada, satu tahun terakhir ini market share kita turun. Jadi kami melakukan analisis mendalam, komunikasi direktorat marketing dengan distributor lemah, dengan agen lemah. Jadi tidak ada turun ke lapang. Lalu ada peanak tirian strategi pemasaran. Di saat pabrik Tonasa, Semen Padang, dan Gersik, itu utilitasnya hanya 40 persen, tapi SBI atau whole chain yang lama itu utilitasnya hampir 100 persen. Bahkan anehnya, di Riau itu Pak Menteri, Semen Padang itu dekat dengan Riau. Bahwa kami punya packing plan di Riau. Kami punya semen finish meal di Riau. Itu di Riau itu bukan barang Semen Padang yang dijual. Barang dinamit dari Holchim, Narogong. Ya ini kami minta ke Pak Menteri, untuk evaluasi secara menyuruh, direktorat pemasaran. Karena market share turun. Yang digembar-gemborkan oleh manajemen Semen Indonesia Group, ini hanya EBITDA. EBITDA ya untuk laporan buku kepada Pak Menteri. Supaya dapat tantiem. Tapi bagaimana nasib perusahaan ke depan. Karena direksi itu umurnya tidak panjang, Pak Menteri. Tapi jangan sampai pabrik Semen Padang, pabrik Semen Tonasa, pabrik Semen Gersik, di Tuban itu jadi besi tua. Karena supaya Pak Menteri ketahui, dari 4 pabrik di Tonasa yang ada, 2 yang ada, 2 sudah stop. Sebentar Mas Bimo. Dari 4 pabrik Semen Gersik itu di Tuban dan 4 pabrik, 2 yang jalan, 2 stop. Bahkan Semen Rembang yang baru itu, di Kampung Tante Vita itu, sudah stop. Di Padang dari 5 pabrik, itu sudah stop 3 pabrik. Yang aktif baru 2 pabrik. Ini untuk itu, butuh evaluasi. Dan saya mengusulkan, mewakili ribuan karyawan Semen Padang yang nonton secara live sekarang Pak Menteri. Saya minta evaluasi kepada Pak Menteri, soal Direktorat Pemasaran yang ada di Semen Indonesia Group. Saya mewakili konstituen yang memilih saya, bahwa saya mengusulkan evaluasi terhadap Direktorat Pemasaran yang ada di Semen Indonesia Group. Terima kasih Mas Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.